agak dikit kalau yang 3 bulan agak banyak biasanya tapi disini lah kok pernah ke tempat lain oke ya welcome back my youtube channel jumpa lagi di channel aku Bidan Ayu nah disini aku mau membahas dan membuat video mengenai KB suntik lagi teman-teman disini aku mau memberikan KB suntik yang 1 bulan sebelum lanjut ke videonya aku mau menceritakan dulu kenapa pasien ini memilih KB yang 1 bulan sebenarnya pasien ini sudah ber KB yang 3 bulan sudah lama banget tetapi KB yang 3 bulan yang bereaksi di badan dia di badan pasien tersebut mereaksi pasien tersebut tidak mendapatkan menstruasi karena pasien tersebut merasa tidak enak di badan karena tidak menstruasi pasien tersebut mau pindah ke KB 1 bulan dengan keinginan mau menstruasi dan sudah 3 kali memakai KB yang 1 bulan masih belum menstruasi nah disini aku mau ceritain dulu kenapa ibu tersebut belum menstruasi ya disini seperti yang aku jelasin di video aku sebelumnya ya nanti aku kasih alamatnya di description box disini KB yang 1 bulan bukan KB yang 1 bulan ya teman KB yang 3 bulan ini mengandung hormon progestron nah hormon tersebut memang keunggulannya positifnya tidak mengganggu produksi asih tetapi kebanyakan pasien yang memakai KB 3 bulan ini tidak mendapatkan menstruasi nah jadi pasien tersebut adalah salah satu pasien yang tidak mendapatkan menstruasi itulah efek samping bukan efek samping ya namanya KB suntik itu ada plus dan minus nah itu minus di KB yang 3 bulan kalau untuk yang KB 1 bulan ini mengandung hormon progesteron dan estrogen nah hormon estrogen ini mengganggu produksi asih tetapi keunggulannya menstruasi lancar nah itu berdasarkan teori ya teman-teman tetapi balik-balik lagi tergantung badan kita menerimanya seperti apa jadi setiap badan setiap tubuh manusia itu memiliki gimana ya respon yang berbeda-beda terhadap KB yang kita pakai nah ada beberapa pasien saya yang memakai KB 3 bulan masih tetap menstruasi dengan normal malah lancar-lancar aja ada yang memakai KB 1 bulan tetapi masih tetap menyusui dan aslinya juga masih lancar-lancar aja nah kalau ilmu secara ilmu secara teori memang KB 1 bulan ataupun KB 3 bulan mempunyai plus minus yang berbeda-beda tetapi balik lagi dengan tubuh kita ya teman-teman gimana cara tubuh kita merespon hormon tambahan yang ada di KB jadi tidak tidak semua orang mempunyai efek yang sama terhadap KB yang kita pakai itulah penjelasan singkat ya teman-teman mengenai kenapa tidak menstruasi nah dari penjelasan aku jika memang ada komentar atau tambahan dari bidan sejawat atau ada pertanyaan dari teman-teman semua boleh ya komentar di kolom komentar bawah nanti bisa kita diskusikan bersama-sama karena disini kita sama-sama belajar aku belajar teman-teman belajar dan semua bidan sejawat atau yang lainnya kita sama-sama belajar dan sharing bukan untuk semata-mata menjatuhkan ya karena semoga ilmu yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak oke enggak berlama-lama lagi dari penjelasan aku yang sesingkat itu kita langsung aja ke video aku bagaimana cara aku counseling sama pasien dan menyuntikkan KB yang satu bulan stay tune terus selamat menikmati Aduh keluhan enggak? Pusing? Jadi... Kenapa ini pindah ke KB yang sebelah ya? Ya, aku pengen main lah. Kalau main itu tidak main juga. Tidak main juga, oleh baru tadi ya, 3 bulan. Ya, baru 3 kali, menyesuaikan ya. 3 kali ya? Ya, mengenyalkan, itu langsung main, ada ya langsung main. Ada ya, 3 bulan tetap main, aduh. Aduh. Men sedikit aja di latuangnya, kadang-kadang beneran. Pernah, enggak berhenti aja? Sudah kemas? Enggak pernah juga, terakut ya. Oh, iya, enggak langsung nyakut. Kalau suntik, belum. Suntik, bagi sebelumnya. Iya. Kalau lukum. Kalau lukum. Kalau lukum. Kalau lukum. Kalau lukum. Kalau lukum. Suka. Ini langsung. Jadi. Bunyil. Mua, mua. Mua, mua. Sepatirannya. Sepatirannya. Cepat. Berarti, akhirnya. Cepat kembali. iya semuanya tetep ayo minum obat dengan akhirnya 90-60 malah agak terbatas sih ya sering ya ya karena itu nganteng ke sekolah Oh ibu-oh ajalah kurang istahat bangun jam 1 sampai sekarang membedo wajar-wajar karena kora istahat Iya sekarang berapa umur umurnya di 27 gimana yuk Hai berbanyak oleh nyanyi satu panggung iya bener-bener Aduh Nian yuk adu yang lama kadang-kadang yang yang dapat main tapi ada yang ngomong juga tidak apa-apa buk, yang penting tidak sakit perutnya jadi tidak sakit, Tuhan tidak sakit kalau itu Tuhan, sakit tidak juga, misalnya itu kalau dia pengen menang-menang kalau dia menang-menang, dia dulu hujanan tak ada hujanan tak ada hujanan? oh dari tadi kami dari jam 12 selalu hari selalu hari sekolah sekolah ini sekolah ini sebulan ya sebulan itu obatnya agak dikit kalau yang tiga bulan agak banyak biasanya KB di sini lah kok pernah ketepak lain di sini lah karena di sini kalau di satu berarti kok hilang kan itu ya kok diberiku nah, uputnya keluar tanggung dan keluar tanggung kan lho kemarin kan sempat ditanggung ya yuk yuk beneran dengan perang kebobolan ini bahaya air itu berarti tandanya singgurnya selamat menikmati di sini selamat menikmati 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 tapi jangan lewat tanggal sehari sebelumnya masih bisa langsung di belas hari tapi jangan lewat tanggal sebulan ini kan obatnya pas-pasang selamat menikmati selamat menikmati serta cerita aku sedikit mengenai pasien tersebut dan jika teman-teman dari nonton video aku ini atau dari penjelasan aku di awal tadi ada pertanyaan atau ada masukan atau ada tambahan boleh komentar di kolom komentar bawah dan untuk teman-teman yang baru singgah di channel aku dan baru melihat muka aku untuk yang pertama kali jangan lupa di klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel aku sehingga aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa lanjut di klik tombol like komen jika ada pertanyaan dan share jika menurut kalian semua video ini bermanfaat untuk orang banyak jadi teman-teman kalian semua juga bisa mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan nah tunggu video aku yang selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir dan semoga video aku selalu bermanfaat untuk bunda-bunda semua dan teman-teman semua bye bye